mengapa dibaca wayan bagi asalnya wayan bagi yu ini film undorek kata dasar bagoya bagoya ditambahin non di depannya in bagoya yan bagi yu yunya disimpan karena film undorek mutal akhir rohnya alamatnya domah disimpan dah wayan bagi dan sebaiknya yang namanya biil mesti punya yang namanya fa il file dibaca roh ayakku namang apa dibaca nah awas karena ada an dah karena mempunyai dua anak isim yang dibaca roh fa dan khobar yang dibaca nasob mana isimnya isimnya adalah tolib isimnya adalah tolib isim ini isimnya dibaca apa roh fa dibaca roh tolib bul ilmi karena anak ketemu ma mustafid menjadi khobar dibaca nasob khobarnya dan pertanyaannya adalah Pak untuk apa adaan kalau hanya untuk an untuk menasubkan ayakku na ngapain aku hanya gunanya gendina saja itu pertanyaan ya segala lagi ini di atas lima tahun ini loh gak betul betul juga pokoknya tanyakan yang pula nanti Insyaallah kalau hanya Ustadz Musola gak bisa udah saya ulangi mengapa ada an penting ini jawab an disini dua fungsi fungsi yang pertama adalah menasobkan an fiil setelahnya ini nasob betul itu yang pertama yang nomor dua adalah an disini dikasih istilah bukan hanya an amel nawasib kalau ini an menasobkan namanya an istilahnya amel nawasib dia juga punya istilah lain bukan amel nawasib lagi an disini faedahnya adalah an mas dari ya awas ini ini yang paling sulit subhanallah ada orang ada orang modok Kiai punya pesantren dibelikah itu nggak bisa dia itu ini pengerangan ini pada menurut sampai nggak bisa 6 tahun di Mekah ngapain nggak bisa itu nyatain dah subhanallah dibelikah pesantren masak Kiai seperti ini punya pesantren kasihan muridnya gitu loh dah saya ulangi an disini berfungsi fungsi yang pertama dia diatmang atas nama apa amel nawasib fungsi yang kedua namanya an mas dari ya mengapa dikatakan mas dari ya karena lapal setelahnya an itu wajib dianggap ini kan fiil wajib dianggap sebagai mas dari seakan-akan namanya mas dari ya jadi ini namanya men takwil mas dari dianggap masuk ke sini takwil itu merubah takwil mas dari ya itu apa men takwil mas dari ya takwil atau apa merubah takwil itu merubah sudah saya ulangi mengapa dirubah jawab persis seperti tadi mengapa ada takwil mas dari ya kok ditakwil jawab untuk menutupi pelanggaran hukum apa pelanggarannya pelanggarannya adalah fa' ini adalah fa'il apa fa'il jawab fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi isim isim andai kata tidak ada an berarti ada fa'il bertepat pada fi itu nggak mungkin mustahil itu mustahil awas disulis saya kasih tau ini 6 tahun dibaca nggak bisa kok kalau kamu bisa Alhamdulillah gitu loh saya ulangi untuk apa an yang kedua adalah menutupi pelanggaran hukum andai kata tidak ada an terjadi fa'il bertepat pada fi itu nggak mungkin artinya gara-gara an seakan-akan lafal setelah yakun itu dianggap apa mas dari itu dianggap is jadi andai kata diucapkan seakan-akan seakan-akan waian bagi terus fa'il langsung mas dari apa langsung ka'unu langsung ka'unu talibilla ilmi hiduh mustafidan seakan-akan begitu tulis awas ini sangat berat ini sudah kelas pengarang semua ini ulangi fa'idahnya an adalah satu menasubkan dua adalah mentakwil masdar namanya istilahnya an mas dariah mengapa kok dikasih takwil jawab untuk menutupi pelanggaran hukum apa pelanggarannya pelanggarannya yaitu kalau tidak ada an ada fa'il bertepat pada fi itu tidak akan mungkin sudah ini coba yang penting apa lagi an mas dariah sudah jamurna isarna isarma jamurna jamurma eh ini ada lagi ulangi isarna isarma terus ada apa lagi jamurna jamurma sekarang tambahan lagi awas namanya najuf majuf tambah materi namanya namanya najuf majuf na itu nagiroh juf itu singkatan dari jumlah fi'idiyah awas juf ditulis jumlah fi'idiyah kalau ada na ketemu juf hukumnya adalah sifat kalau na ketemu juf hukumnya adalah hal terima kasih 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 Hadis-hadis nanti saya contohkan. Contoh yang Najuf. Nah itu Nagiroh. Contoh yang Najuf dulu. Nah itu Nagiroh. Rojulun. Sudah datang siapa laki-laki? Awas. Yarkabu fiil mundure. Jadi yang di tengah-tengah, tanpa dipisah wawu, itu jumlah filiyah. Kalau jumlah ismiah, 90% dipisah namanya wawu, wawu ibtidaiyah. Wawu istinah biaya kadang-kadang. Betul. Ya, nanti. Kalau makanya itulah, saya kadang-kadang kasihan pada orang pemula. Lupa kalau ada fiil di tengah-tengah, itu hanya 10%. Ja'ar Rojulun, Yarkabu, Alfarosa. Ini. Rojulun namanya Na. Yarkabu namanya Juf. Nah, ketemu Juf, siwat maknanya adalah, Ja'ar sudah datang. Rojulun siapa laki-laki? Yarkabu yang naik siapa rojul? Alfarosa pada kuda. Kalau makjuf contohnya adalah, Ja'ar Zaidun. Datanglah siapa Zaid. Sama persis. Yarkabu'l farosa. Tapi Yarkabu bukan jadi jiwat, menjadi hal. Jadi contohnya, Datanglah siapa Zaidun Zaid. Yarkabu keadaan naik siapa Zaid. Alfarosa pada kuda. Itu bedanya. Tulis dulu. Ini contoh di dalam nakbu. Jurnia. Saya ulangi. Ja'ar Rojulun, Yarkabu'l farosa. Ja'ar Zaidun, Yarkabu'l. Ja'ar Zaidun, ini berarti ma. Ini namanya ma. Ini namanya juf. Sudah? Ini sifat. Karena na. Ini kan na juf sifat. Kalau ini, Ja'ar Kanma. Hal. Keadaan. Ini sebenarnya saya bukan ngarang dalam alfi ala. Dalam alfi ada. Wabak tak urfin kholisin khalanturo. Wabak tak urfin yang setelah ma'rifat. Itu hal. Sebenarnya sekali lagi saya bukan ngarang. Ya hanya saya itu merangkum, merangkum, merangkum saya keindonesiakan gitu. Untuk mempermudah otak orang Indonesia. Ini nanti sebenarnya Ustadz Ridwan itu harus kalau ke Mekah ngajar naku seperti ini. Keren nanti. Jadi kan pintar bahasa Inggris. Semoga saya doakan ke Amerika aja. Di Amerika kasih naku sorop dengan bahasa Inggris. Mantap nanti ini. Sudah. Sudah. Saya ambil contoh di hadis. selamat menikmati tadi gak usah saya tulis sudah koten jariatin terus aw waladin solihin yada'u lahu aw waladin atau anak tadi saya badal semua mengapa bernidin solihin karena nah nah ketemu nah siang penting dia nah nah ketemu nah sifat ya du'u itu adalah fi'il fi'il apa? fi'il mundurek kata dasarnya da'awah ya du'u tidak boleh dibaca u'u harus dibaca ya du'u mengapa? fi'il mundurek mutal akhir depannya tidak didalui apa-apa keadaan rof rofaknya alamatnya domah di sim ya du'u ini namanya juh jumlah fi'iliyah ini namanya nana ketemu juh apa itu? sifat maknanya gini jaw waladin atau anak solihin yang soleh ya du'u yang mendoakan bukan keadaan mendoakan awas yang mendoakan siapalah anak lahup kepadanya udah sama awilmin yuntafa ini adalah fi'il nanti belum-belum saya jelaskan ini ini nanti yang terakhir beda apa-apa ilmin iyang karena ini juf ini adalah na na juf adalah sifat awilmin atau ilmu yuntafa'u yang diambil manfaat apa bi'ilmu jadi walaupun di maka ni mantan maknanya harus begitu biar nanti murid tahu itu sifat itu dan seterusnya udah materi terakhir semoga paham ibu-ibu tembi-ibu materi terakhir bu buka alaman 12 ini ibu insyaallah paham kalau pendalaman banyak ya nanti pokoknya nyusul insyaallah gak ada waktunya gak ada waktunya udah buka buk alaman 12 saya ingin tahu ibu harus bisa ini salah buku saya nubuk karena kemarin bisa semua ini masih materi kalau saya ditulis di buku itu buk materi anak 0 berarti harus paham udah alaman 12 12 atau 13 12 fi'il ada dua ada fi'il mabni maklum dan ada yang namanya fi'il mabni majuhul kita jemah buk maklum itu dari kata dasar ilmu ilmu itu tahu mengerti maklumun artinya tulis diketahui penting terjemah penting benar ada gak halaman ini tapi sebelahnya sebelah sini ini gak itu eh halaman berapa itu eh 12 tadi saya bilang berapa 12 yang apaan gak tahu yang tengah yang tengah tengah yang tengah buk ya itu ada dua betul maklum maklum dulu eh mabni maklum itu ada dua ada yang dari madhi ada yang dari mundure gitu loh nanti paham ya udah saya ulangi tapi harus terjemah dulu maklum itu apa maklum itu dari kata dasar ilmu artinya diketahui ini harus bisa karena materi 0 kalau ini tadi materi pengarang jaringan gak paham biarin kalau paham malah saya pusing nanti terkuras ilmu saya kejaringan gitu loh kalau ini harus bisa majul dari kata secara jahlun jahlun itu bodoh mabni majul artinya dibodohi saya tulis tidak yang dimaksud tidak dibodohi adalah tidak diketahui saya ulangi saya ulangi fi'il ada dua mabni maklum dan mabni majul mabni maklum yang dari mandi seperti contoh di atas kemarin apa contohnya apa kemarin fa fatkah semua atau fatkah kastro fatkah atau fatkah dumah fatkah sama fi'il mundure ada tiga apa kemarin iaf alu iaf ilu iaf ulu sudah sebuah kaedah bu mabni maklum bisa pasti bisa dibuat mabni majul sudah bagaimana membuat mabni majulnya fi'il mandi mudah walaupun maklumnya tiga mabni majulnya bentuknya satu yaitu dumah awaluhu waku siro mah kobelal akhir jangan di bahasa arokantos jemaah saja bu apa di dumah awalnya dan dibaca kastro sebelum coba fa diganti fu fa diganti fu fa diganti fu dan dibaca kastro sebelum akhir a diganti i i tetap i u diganti i jadi bentuknya mabni majul satu yaitu coba saya tes kamu berdua bu saya ulangi fa ala fa ila fu apa u la jadinya fu ila bu coba bertiga saja bu contoh nasoro jadinya eh bisa gitu eh khasibar ala pusing walang bu eh khasibar bu rahma benar ulangi 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 fataha khasibar 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 banyak-banyak yang terjemahnya saja di rumah awalnya dan dibaca fataha sebelum ia diganti yu ia diganti yu ia diganti yu sebelum akhir a i diganti a u diganti a bentuknya apa yuf alu coba bu bertiga bu bertiga mulai dari mati dulu nasoro masak harus nulis bu kan sudah kelas beneran jenengan masak harus nulis suara saya tidak bisa ulangi ulangi nasoro alah kalau ditulis bisa ya nanti saya kesel bu coba nasoro sama saja berarti ngomong juga pusing ayo langgu saya bantu ulangi mandi dulu mandi dulu nasoro nul madhi 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 di atas nasoro khasiba khusiba khasuna eh betul sekarang di atas yang bisa lah pokoknya terus yan suruh ya sudah bisa pokoknya bisa alhamdulillah sekarang saya contohkan bu saya contohkan disini nasoro menolong siapa yang menolong zaidun siapa zaid menolong pada siapa bakron pada bakar coba bu nasoro namanya mabini apa bu mabini mabini atas hati mabini maklum apa yang dimaksud maklum jawab tulis yang dimaksud maklum ada diketahui diketahui apanya tulis diketahui pelakunya tidak diketahui pelakunya sama subjeknya tidak diketahui coba saya ulangi jadi kalau mabini maklum pelakunya diketahui kalau mabini majul pelakunya tidak diketahui contoh nasoro ini kan mabini maklum harus diketahui pelakunya siapa pelakunya zaid mukul pada siapa bakar coba saya ingin buatkan nasoro mabini majulnya apa ayo bu nanti bisa alah nusiro gitu kan paham ini bu kalau sudah dijadikan mabini majul namanya saja majul majul itu apa tidak diketahui pelakunya artinya pelakunya zaid kamu buang ke laut dibuang ke laut biar gak kembali lagi bakar menempati tempatnya zaid menempati itu bahasa orangnya naib menempati ini namanya fa'il menempati tempatnya fa'il namanya naibul fa'il buka halaman 14 sebentar halaman 14 buka dulu nanti kembali ke situ halaman 14 yang dibaca ro'fak satu adalah fa'il dua adalah apa naibul fa'il pengganti fa'il jadi kalau sudah naibul fa'il singkatanya non-bak naibul fa'il itu dibaca apa ro'f jadi bakar menempati tempatnya jadi bakar tulis disini tapi bukan jadi ma'ul ba'il bukan jadi fa'il jadi non-bak non-bak dibaca ro'fak bakar isimufrod ro'faknya adalah nomah run asalnya nasoro zaidun bakron jadinya nusiro bakron andai kata direcema begini bu saya bilang pada burahma burahma ada apa pak din yang pertama sudah menol zaid menolong pada bakar bu begitu yang pertama kalau yang kedua bukan bahasanya bukan begitu ada apa pak din bakar ditolong bu namanya aktif dan pasif betul bahasa inggrisnya apa bu sama ya aktif dan itu yang penting pertanyaannya pak coba saya saya ingin guru bahasa inggris bu reny aja bu pasif dan aktif itu kalau bahasa inggrisnya tujuannya apa tujuannya 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 ada ada pasif dan aktif itu dalam bahasa inggris orang orang Amerika kok ikut-ikut seperti itu alasannya apa kalau saya bahasa Arab bisa bahasa Arab itu ada sembilan alasan saya yang menjawab saya ulangi itu ada tujuannya ada sembilan alasan contoh alasan yang paling inti adalah untuk pertama kali yang paling inti untuk orang yang tergesa-gesa atau kesusu orang jabilan contoh contoh saja contoh bu rakhman anaknya yang pertama tadi namanya siapa Aisyah Aisyah ya Aisyah ya Bapak Aisyah sudah saya menulis begini so contoh saja semoga enggak insya Allah enggak karena contoh ini penting pemahaman teman-teman tujuannya hanya memahamkan malah berkah nanti puterannya amin sodama sudah menabrak siapa yang menabrak siapa Zaid siapa Zaid nabrak pada siapa nabrak pada Aisyah sudah siapa yang nabrak Zaid siapa yang ditabrak coba coba buatkan saya Mabini Majulnya apa Sudima Aisyah jadi ini menempati tempatnya Zaid baris bunya Sudimat untuk enggak apa-apa nanti kelas sebenarnya Aisyah jadi naibun fa'il itu bukan ta lagi jangan ditandai karena Mabini Majulnya Aisyah asalnya Aisyah jadi Aisyah tuh untuk apa jawab untuk orang terkesusu coba andai kata saya saya orang gedut enggak bisa menolong jatuh jatuh dari sepeda ontel saya tahu itu Aisyah putarnya Bu Rahma saya Bu Bu saya enggak bisa menolong Bu ada apa Pak Din saya ngomong Bu Zaid atau saya ulangi Aisyah ditabrak siapa Zaid saya ngomong pertama gini Bu Rahma ada apa Pak Din Zaid nabrak Aisyah enak mana dengan saya bilang Bu ada apa Pak Din Aisyah ditabrak enakkan mana ngapain ngurusin Zaid yang penting tahu anaknya ditabrak itu balagunya udah paham ini udah itulah tujuannya Bu berarti saya ulangi berarti kalau ada tulisan Arab kok di doma awalnya tadi apa Bu di doma awalnya sebelumnya dibaca kasar itu namanya Mabni kalau nggak percaya ada di Al-Quran ada wawih itu artinya dan coba wakuli qul ins anu apa terusnya katik Quran ini do'ifan do'ifan udah ulangi wakuli berani baca wakuli kok berarti apa Bu aslinya apa Bu aslinya adalah kolakollohu awas kolakollohu dibaca di fa'il siapa membuat Allah membuat siapa Al-Insa Nah awas tapi jangan Allah dibuang ke laut jangan ini nggak boleh ini soal dibuang ke laut tapi kan hanya untuk mempermudah dibuang untuk apa dibuang Bu ini untuk kalau Allah saya sebutkan secara bala Allah itu ngapain saya nggak urusan Allah itu urusannya manusia intinya adalah manusia itu adalah keadaan yang namanya manusia pasti yang membuat Allah ngapain ada Allah ditulis itu nggak main-main itu namanya suatu suatu Quran nggak main-main nggak usah Allah pada nabi kita Muhammad ngapain itu hubungannya apa itu hubungannya adalah manusia keadaan lemah berarti insan menjadi apa bukan fa'il tapi apa tadi na'ibul fa'il nunba coba coba saya ingin tahu bersama-sama siapa linsan manusia jadi apa jadi Quran ini nggak main-main coba masuk lupa ayo kumpang yang laki-laki jeda apa coba do'ifan itu apa sih isim sifat kan tadi kan wakfak fa'ilun maf'ulun fa'ilun mutitititit alun dan mutitititit itu nama sif kalau sifat tergapnya apa hal masuk lupa kalau begitu tutup aja habis ini malah pusat gitu besok aja ini jadi hal jadi kalau diterjemah wakuliko dibuat siapa insano siapa manusia do'ifan keadaan lemah lemah-lemah itu apa lemah bukan lemah-lemah ini apa lemah itu hati-hat berdaya ada nggak tafsir sawi saya buka ini di dalam tafsir sawi tafsir sawi itu pengarangnya seorang wali ngarangnya itu 700 tahun yang lalu dia baga main-main kitab sawi itu kalau saya biasanya kalau saya datang ke rumah biasanya lengkap saya tafsir sawi tafsir munil saya punya banyak tafsir do'ifan bu ini tolong jangan hafalkan nanti surat apa nanti bilang pada ibu-ibu langsung cerita pada suami anda tolong pak tadi saya dapat ilmu minimal ini habis ini ditutup bapak dalam al-quran itu diterangkan manusia itu dibuat keadaan lemah dalam tafsir sawi dengan bu tafsir apa bu namanya tafsir sawi judul ini dibuka sarahnya itu sekarangnya 700 tahun yang lalu yang dimaksud do'if adalah manusia itu lemah di hadapan perempuan dan syahwat artinya perempuan ngeri gak bu jadi kalau ada rumah tangga kok laki-lakinya kok kuat semena-mena yang istrinya dijak-injak pasti hidupnya gak tenang gak mungkin tenang karena sudah sunnatullah manusia laki-laki harus takut pada perempuan gak percaya seorang perampok aja yang membunuh 100 orang kalau jadi sentak istrinya jangan pak gak takut itu kaitan kiai pun semuridnya yang 10 ribu pasti sering dimarai dunyainya itu kaitan tidak dibantah lagi tapi kalau seperti laki-lakinya kok terlalu kuat rusak tapi kalau terlalu dalil ini dengan tunjukkan pada suami rusak juga karena ada dalil namanya apa arjalu kawamunalan laki-laki menguasai sebenarnya artinya contohlah seperti saya mohon maaf ya kadang-kadang menang itu artinya tengah terima kasih itu aja bu ya tapi ini dalilah untuk anda jangan cerita yang kedua yang pertama aja biar nanti suaminya kalah begitu ini kalau materi tidak selesai-selesai nanti ini nanti saya dijemput habis saya nanti itu aja insyaallah semoga Allah mempertemukan kita lagi diulangi pelan-pelan mungkin satu hari lima harinya langsung ambil kitab seperti ini tadi mana do'ifah dibaca kitabnya jadi nanti jaringan bacanya agak main-main contoh di dalam Al-Quran inna sholata inna sholata tanha anil faksha iwal mungkak sholat itu bisa mencegah perbuatan kejidan mungkar pertanyaannya ada orang sholat kok masih maling itu cocok gak Qurannya gak cocok padahal itu sholat yang bagaimana gak mungkin jaringan otaknya mengarang ambil tafsir sawi dibaca gitu contohnya jadi besok kalau main masuk kitab gantian baca gitu aja ustaz ini kelihatannya mohon maaf insyaallah semoga Allah mempertemukan kita lagi amin dan wa-ukhran amin Allah ma'amin bisiri asrari al-fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 terima kasih